Halo teman-teman, sekarang saya ingin membandingkan antara iklan adfly sama iklan linkstring ya atau linkstring sama adfly pengalaman yang saya gunakan ketika saya menggunakan linkstring dan saya menggunakan adfly yang pertama adalah adfly itu 1 dolar bisa, intinya gini 1 dolar itu untuk 1.500 klik ya teman-teman pasti tau iklan adfly seperti apa sedangkan linkstring itu lebih enak karena 1 dolar itu cukup dengan 1.000 klik jadi lebih asik linkstring pastinya ya terus yang kedua dulu alasan saya menggunakan adfly itu tidak ada iklan popupnya tidak ada iklan popupnya lama-lama itu linkstring, eh sorry lama-lama adfly itu ada iklan popupnya tetapi cuma 1 popup nah berbeda dengan linkstring, mungkin karena ini lebih mahal gitu ya jadi dia ada 2 popup dan kelebihan yang ketiga menurut saya adfly itu sendiri punya iklan popup ya iklan popup sedangkan linkstring tidak jadi dia hanya fokus pada shortener saja nah so buat teman-teman yang memang mempunyai blog dengan visitor download terutama ya atau kalau tutorial sih nggak bagus ya yang bagus sih download ya jadi adfly sama linkstring ini bisa dicoba digunakan bebas sih mau menggunakan linkstring atau adfly saya pakai dua-duanya terutama yang linkstring masih saya gunakan sampai sekarang so itu saja dari saya guys tentang perbedaan linkstring vs adfly via versi PHC Jember atau teknisi Jember semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati